Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono menggagas penanaman mangrove serentak. Di Kalimantan Tengah, Komandan Korem 102 Panju-Panjung Brikjen TNI Bayu Permana memimpin langsung penanaman mangrove di pantai ujung pandaran kecamatan Teluk Sampi, Kabupaten Kota Waringin Timur. Selain dan rem, penanaman ini diikuti juga oleh Wakapol Da Kalteng, Brikjen Pol Agung Budiono, serta Forkopim Da Kabupaten Kota Waringin Timur. Penanaman mangrove di Kalimantan Tengah terbagi menjadi dua. Pertama di desa ujung pandaran Kabupaten Kota Waringin Timur, yang kedua berada di Pangkalan Bun. Untuk di Kota Waringin Timur, sebanyak 5.000 bibit mangrove yang ditanam. Penanaman mangrove ini menjadi bentuk kepedulian TNI dalam menjaga lingkungan. Apalagi mangrove memiliki manfaat dapat mencegah aberasi pantai dan menjaga keberlangsungan ekosistem lain. Dengan adanya penanaman ini, kita berap, seluruhnya masyarakat juga ikut menjaga dan kita nanam bersama, kemudian menjaga bersama untuk temunya mangrove di wilayah-wilayah pantai yang ada.